begitu ganjarannya besar rizki luas luas rizki begitu tahiyatul masjid Imam Ghazali ini kalau ngomongin duit paling banyak duitnya kalau kita ngerjain tahiyatul masjidnya apa yang Imam Ghazali ajarkan, hutang segede gunung aja Allah bebasin sampai akar-akarnya tapi biasanya diamalkan oleh ulama-ulama kalau Jumat saja Jumat jadi tahiyatul masjid Imam Ghazali itu empat empat dengan satu tasyahud enggak ada tasyahud Allah satu tasyahud, diri, diri, diri diatur nama Imam Ghazali dijelaskan dalam kitabnya yang kecil aja bidayatul hidayat dijelaskan nama Imam Ghazali jadi rakat pertamanya suruh baca kulhu lima puluh lima puluh kali gitu dihitung gini wang wadeng jadi tangan kirinya lipat kalau lima ya lima puluh dah gitu rakat kedua kulhu lima puluh rakat ketiga kulhu lima puluh rakat keempat kulhu lima puluh begitu itu dijalanin kayak begitu Jumat tujuh Jumat aja lihat aja perkembangan kehidupannya cuman pesen saya jangan berangkat jam tanggal dua belas begitu aja pesen saya itu khotib udah pulang dia masih terhitul masjid aja dia ini berangkat jangan begitu berangkatnya karena dalam perjalanannya perlu waktu satu jam untuk ngerjain ini aja satu jam tercepat itu lima puluh kali ayo lima puluh kali lima puluh menit tercepat untuk ngerjain ini itu lima puluh menit dua ratus betul ratus kulhu itu luar biasa luar biasa gitu maka doanya pas saat dia duduk dia terdua khutbah Allah marzuqni salah al-qalbi wal-jasad warizqan halalan wasi'an fil-balad بين al-ahli wal-walad min ghairi kad-din wal-anakad ikhti bismillahirrahmanirrahim qul wallahu ahad allahu samad lam jalit wal amyulad walam yakul laku fanuhad Tuhan kurniakan kepadaku sehat rohani sehat jasmani sehat batin sehat lahir kurniakan juga kepada kami rezeki yang halal yang luas di negeri sendiri gak usah jadi TKI gitu jauh biar makan enak juga ingat ini susah kalau jauh enak kalau negeri sehingga negeri antara keluarga dan anak di keliling begitu minyak di kantin anak jangan sampai pala jadi kaki kaki jadi pala hampir gak keburu doha rasa maghrib bisa jangan sampai kaya begitu dengan rahasia dibalik surat al-ikhlas itu begitu jadi pas awrad-awradnya itu emang begitu jumat tapi pesan saya jangan tengah 12 itu sampai tengah 1 nantinya tengah 12 datangnya itu begitu solatnya di pinggirlah biar gak dijodokin orang solat apa lama ini orang kita itu kalau ada yang pada ini udah langsung viral iya dikata alirannya beda begitu dikata padahal ada ajarannya tapi intinya masjid itu minimal 2 ruangan baca suratnya langganan aja kuliah kulhu kuliah kulhu kalau tahitul masjid karena sebabnya duluan bebas 24 jam kapan aja kita masuk masjid pada asar pada subuh kapan aja boleh tahitul masjid bebas bebas karena sebabnya duluan masuk dulu baru solat masuk dulu baru solat maka jam berapa aja kita mengerjakannya bon boleh itu namanya tahiyatul masjid boleh saja begitu namun dilihat kalau kemudian jamnya udah komat jangan 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 tahitul masjid kalau udah mau komat lihat aja tinggal semenit gak keburu gak usah tahiyatul masjid tahiyatul masjid ini dikerjakannya sebelum duduk sebelum duduk setiap masuk masjid sebelum duduk kalau udah duduk gak ada karena nabinya bilang dalam hadisnya ida Bukhari itu ada nasab Bukhari ida dakhal ahadukum masjid falay jelis hatay yusali aruk atai kata nabi bila seorang kamu masuk telah masuk ke masjid namanya sebabnya duluan maka jangan duduk sebelum solat dua rokan katimam ghozali minimalnya itu dua rokan bukan harga mati kudu dua rokan kudu solat tahiyatul masjid yang berbeda hanya masjid haram karena masjid haram tahiyatnya bukan apa namanya tahiyatul masjid tapi adalah to'af to'af begitu to'af tahiyatul masjid ini saudara adalah masuk kategorinya solat sunah ghoir maksud jadi sehingga tahiyatul masjid bisa digabung dengan solat qobliya itu namanya cerdas saya masuk masjid kita langsung saja solat sunah qobliya dohor dua rokan dan tahiyatul masjid menghadap kibad salam duduk temennya masih bangun lagi baru kobliya dohor loh kok dua doang biar kata gua dua sama minta empat gua udah ngaji orang udah ngaji begitu enak orang udah ngaji begitu enak wainama likul limri in ma nawak nawaknya solatin dapetnya solatin ganjarannya begitu dan bisa juga dengan ibadah fardu artinya ketika kita udah masuk udah komat udah itu udah mewakili wong nabinya jangan sampai duduk sebelum solat apa apa aja gitu gak mesti kemudian setel masjid pokoknya solat kalau kemudian udah komat udah aja jadi jadi hasil dengan ibadah fardu jadi jadi dengan sunnah yang lain jadi jadi begitu boleh boleh aja begitu digabung aja masjid syukur wudhu kobliyah waduh three in one udah dihapus ganjil genap karena three in one jadi agama itu gak kaku gak kaku boleh boleh silahkan saja silahkan begitu setiap kita masuk masjid solat sunnah kita masuk masjid kita udah keluar inailahi handphone handphone solat solat ya kan masuk masjid masalahnya solat dulu jangan ambil handphone udah solat baru ambil handphone handphone keluar ini kacamata balik lagi solat lagi pokoknya setiap masuk masjid begitu kayak begitu bagaimana kalau merebot merebot paling banyak ganjarannya karena dia keluar masuk keluar masuk kalau dia merebot begitu itu tanya masjid begitu dua rokaat boleh lebih dari dua rokaat boleh boleh begitu yang penting satu kali tasah tasahut satu kali tasahut itu begitu boleh saja boleh saja kalau sudah duduk bagaimana kalau sudah duduk udah hilang ganjarannya udah hilang kalau udah duduk mudah-mudah kadungan duduk begitu kadungan duduk udah gak ada lagi itu namanya tahiyat masjid begitu udah pernah belum tetuh menjadi tempat rokaat dengan kulu itu cobain biar pernah begitu biar pernah sejam dah sejam beneran sejam begitu sejam begitu apa gak apa bagus yang penting gak apa apa kan dakwah namanya dakwah gak apa begitu ganjarannya besar rizki luas luas rizkini begitu yang heran berangkatnya jam sembilan itu yang jadi heran tumben ini kayaknya makasin begitu bahasa betawinya makasin ya kan iya menghabisin dikata begitu dikata iya padahal ajaran daripada ajaran Nabi Yuna Muhammad salallahu alaihi wassalam emang begitu kalau ajar udah mati udah gak dipakai jadi jadi masalah kalau di Mekah enak disini kita dipinggirlah kalau ngerjahit jangan di tengah dipinggir jadi gak begitu banyak dilihat orang kalau di pinggir itu begitu tahiyatul masjid kalau musholah gak ada gak ada maka musholah itu disebutnya langgar begitu apa tuh langgar apa-apa yang di masjid disuruh disitu boleh dilanggar gitu kalau di masjid dia sholat kalau disitu ya kagak duduk aja musholah enggak 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 ada tahiyatul musholah enggak ada apalagi tahiyatul basement gitu kalau Jumat kan suka di basement tuh begitu sholatnya di basement begitu itu dia sholat aja tapi itu tahiyatul masjid yang kagak-kagak ini basement mobil aja lewati ini mobil lewati gitu ntar juga tikarnya diangkat ini namanya tahiyatul basement gak usah duduk aja kita harus paham ini masjid apa bukan ini kita harus tahu harus tahu begitu kadang jadi masjidnya aja bukan kata ini cuman karena dipakai Jumat doang disebut masjid padahal dari yang punya juga gak gak wakafin juga kagak begitu ntar juga kalau manajemen diganti di geser jadi disitu kurang cocok ke samping aja geser lagi bukan masjid juga masjid itu mau bikin gara-gara aja itu ide sebagian orangnya aja bukan dari dia wakafin juga enggak begitu kalau wakafin enggak boleh dijual yang itu tuh kan gak mungkin begitu juga Allahi wa barakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inna nastahdika li arshadi amrina wa zidna ilman yanfa'una qalal imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakatih ulumih wa ghafar lahu walimasyaykhihi walimasyaykhina amin kemudian sesudah sesudah salat duha yang paling abdul salat sunat yaitu dua rokaat ma'u ikhra wa raqatat tawafi dan dua rokaat sesudah tawafi wa raqatat tahiyati dan dua rokaat tahiyatul masjid summa sunnatul wudui kemudian salat sunnah wuduh wallahu a'lamu biswabih segini saudara-saudara sekalian yang mulia malam hari ini kita masih membahas tentang salat-salat sunnah yang paling tinggi ganjarannya gak boleh ngomong ganjar katanya begitu jadi ngomong anak istri anis ada aja jadi diprotes mulu salah mulu saya begitu pahalanya begitu katanya ya baik dah saya ikut aja mana salat sunnah yang paling tinggi itu sesudah salat duha salat sunnah yang paling tinggi adalah raqatat ikhrami salat sunnah ikhram salat sunnah ikhram adalah kategorinya salat sunnah yang punya sebab belakangan jadi salat sunnah itu ada yang sebabnya duluan ada yang sebabnya barengan ada yang sebabnya belakangan mana yang sebabnya barengan yaitu salat gerhana sebelum gerhana gak boleh sesudah beres gerhana gak boleh dikerjakan selagi gerhana itu namanya sebabnya berbarengan berbarengan itu selagi ada yang sebabnya duluan jadi duluan itu jadi penyebab motivasi salat lebih dulu dibanding ngerjain salat jadi bila motivasinya lebih dulu disebutnya duluan bila motivasinya belakangan sementara salatnya duluan maka disebut sebabnya belakangan salat sunnah ikhram adalah salat sunat yang paling tinggi sesudah salat duha namun kategorinya salat sunat yang sebabnya belakangan apa itu sebabnya belakangan salat dulu baru ikhram salat dulu baru mengerjakan ikhram jadi mengerjakan niat ikhramnya sama salatnya belakangan niatnya ikhramnya belakangan sehingga sehingga salat sunat ikhram itu kategorinya sebabnya belakangan untuk apa mengetahui sebab ini untuk kita mengerjakan ada ketentuan waktu jadi sehingga salat sunat ikhram itu tidak boleh dikerjakan ba'da salat asar haram ba'da salat subuh haram adanya jangan sampai kita pergi ke mecca bikin dosa bikin dosa di rawa belong aja gede apatah lagi bikin dosanya di madinah atau di mecca istilahnya begitu jadi bagaimana kalau kemudian saudara mau apa namanya umrah begitu jalurnya madinah dulu dari travelnya jadi artinya ziarah dulu ke rasulullah sallallahu alaihi wa'ali wassalam biasanya orang travel itu menyuruh kalau mau ke mecca disuruh solatnya di jama' amediyah di jama' di masjid nabawi umpamanya berangkatnya jam 2 begitu harus atau jam 1 lah jam 2 istilahnya kalau di arab itu jadi kita solat dohor di nabawi habis dohor disuruh lanjutin asar di jama' artinya artinya berarti kita sudah solat dohor sudah solat asar sudah berangkatlah jam 2 ke bir ali namanya kurang lebih 10 kilo dari masjid nabawi tapi kita sudah solat asar masuk tuh di masjid bir ali kita solat suna ikhram namanya dosa bikin dosanya dekat nabi muhammad gede jadi umrohnya bukan dapat pala dapat palu nantinya gara-gara kita tidak tahu aturan aturan ibadah kita harus fahami kalau kita cerdas dah dohor gak usah solat kalau mau di jama' mah begitu gak usah solat di nabawi jara' aja ntar solatnya di birali jadi solat suna ikhram dulu baru solat dohor baru solat asar begitu boleh boleh karena gak bolehnya sesudah solat asar kalau belum solat boleh walaupun udah asar begitu ini harus kita mengetahui ikhram apa terserah ikhramnya mau ikhram haji ke mau ikhram umroh ke pokoknya solat suna ikhram sesudah solat asar sesudah solat subuh tidak boleh hukumnya haram haram begitu haram begitu di dalam kitab hasar lima waktu diharamkan solat kecuali yang sebabnya duluan atau barengan yakni yang haram sebabnya belakangan termasuk solat sunah ikhram Begitu Salat sunaihram ini Berapa rokaat Minimal dua rokaat Dua rokaat Lebih dari dua boleh Boleh saja Enggak mengapa Biar banyakan gitu silahkan Tapi dua rokaat sudah mengadai Baca suratnya apa Sudah surat langganan Apaan Ya kuliah kulhu Apaan enggak Ya namanya langganan Masuk ganggang di pojokan saja Kalau langganan Langganan warung poiti di pojok Nyampe juga Langganan Begitu Salat sunaihram Jadi saudara Kalau mau salat sunaihram Waktunya bandar asar Banda salat asar Kita jangan Jadi kita enggak usah salat sunaihram Ilang Kalau masuk Dulkhulaifat Atau masjid birali Udah Salat ayatul masjid aja Niat Begitu Boleh-boleh Kalau begitu Tapi kalau salat sunaihram Enggak boleh ingetin Dilarang bagdash salat asar Ba'dash salat subuh Jangan Jadi kita pikirin tuh Kita mau ngambil umroh Dari tanain asar Atau subuh Dilihat Berarti salat sunaihram dulu Baru salat subuh Atau salat Sunaihram dulu Baru salat asar Walaupun udah jam 4 lah Islah kita Enggak apa Kalau kayak begitu Boleh-boleh saja Boleh saja Yang enggak boleh tuh Sesudah salat asar Sampai maghrib Sesudah salat subuh Sampailah kira-kira jam tanggal 7 Bahasa kitanya Begitu Itu begitu Sampai waktu isyarak intinya Itu Baru Baru boleh Ini salat sunaihram Begitu Salat sunaihram Itu kalau kita mau ihram Begitu Salat dulu Sebetulnya bukan salat doang Banyak Aturannya Karena kita lagi ngomongin salat sunaih aja Mandi dulu Mandi ihram Mandi ihram Kalau jaraknya enggak jauh Masih boleh lah Kayak di Madinah Dari hotel Masih boleh Karena jaraknya dekatnya Paling 10 menit Marah nih Daripada Bira Ali Mandinya di hotel Mandi ihram Tetapi disediakan Di semua tempat-tempat ihram itu Disediakan tempat mandi Mandi dulu Mandi ihram namanya Udah mandi Baru udah Salat sunaihram Begitu Ya kalau masalah Masih dulu Lalu Sosunaihram Begitulah Tapi diingat-ingat Kalau bandi salat asar Har Haram Bandi salat subuh Haram Ini yang harus diingat Jadi hubungan ibadah nih Umroh tuh Bukan umroh doang Tapi dengan berbagai rangkaian Rangkaian ibadah yang lainnya Harus kita Harus kita Fahami Betul Intinya Kalau saudara mau umroh Begitu Tanya dah Amma ustad Amma kiai yang ada di kampungnya Karena travel Mengadain Manasiknya Sekali Itu juga bukan Manasik Mau bagi koper Biar enggak repot Nganterin Begitu Emang begitu Kalau saya punya travel Juga begitu Begitu Jadi biar enggak repot Nganterin Dia dateng Jadi ambil Hendiri Nama bilangin Nanti berangkatnya Jamanmu Jamanmu Itu enggak ada hubungan Dengan manasik Namanya teknis Bukan manasik Berangkatnya Jamanmu Ya dari rumahnya Nanti bawa kopernya Berat sekian Bawa cairannya Jangan lebih Itu doang Teknis Teknis Begitu Kita harus belajar Supaya enggak buang duit Kemekah Kemadinahnya Begitu Kalau kita Ngerjain Begitukan Kita jadi dosa Dekat Nabi Repot Begitu Jadi masalah Kayak sekarang nih Masuk ke Raudho Waktunya Dibatasi Kita dapet Izin Tasrih Namanya Surat izin Ke Raudho Pak Da'asa Nah kita Salat sunat Di Raudho Lakan jadi dosa Begitu Jadi dekat Nabi Lagi dosanya Di sampingnya Dikempelang Nama Nabi Cuman enggak berasa Jadi Dia omelin Salat apa Kata Nabi Begitu Kita harus Pahami Itu semua Aturan-aturan Ibadah Ini bukan Mekah Kalau Mekah 24 jam Bebas Kalau Mekah Begitu Mau salat apa Aja Jadi Kalau di Mekah Kata Nabi Mau di hotelnya Yang penting Yang penting Masih Mekah Tapi di luar Mekah Masih banyak Aturan Aturan yang kita Harus Pelajari Dan kita harus Fahami Betul-betul Intinya Salat sunah Ikhram Kategorinya Salat sunah Yang sebabnya Belak Belakangan Ba'nda Salat Subuh Haram Ba'nda Salat Asal Haram Adaannya Begitu Mana lagi Warok Atat Tua Dan Salat Sunah Tua Dua Ruka Jadi Kalau kita Tua Setiap Abis Tua Sudah Tujuh Kali Putaran Dengan Sah Adanya Kita Salat Sunah Tua Sunat Hukumnya Bacaannya Apa Sudah Surat Langganan Kuliah Kulhu Kalau Malam Rada Kenceng Jahar Kalau Siang Bacanya Sir Solat Sunat Tua Kalau Malam Dia Sunatnya Bebunyi Kita Enggak Pelan Kalau Malam Solat Sunat Tua Bebunyi Jahar Bahasa Kita Solat Sunat Tuaft Begitu Bahkan Ada Ulama Yang Mengata Itu Wajib Di Dalam Madab Empat Ada Ulama Yang Mengata Wajib Hukumnya Mengerjakan Abis Tuaft Solat Sunat Dua Ruka Adna Madab Syafi'ai Hukumnya Ada Sunat Seperti Dalam Hadis Bukhari Nabi Adakah Yang Wajib Di Luar Lima Waktu Kata Nabi Laila Anta Tawa Nggak Ada Kecuali Ente Solat Sunat Artinya Sunat Nggak Wajib Jadi Solat Sunat Tuaft Ini Dimana Kalau Bisa Ngerjainnya Di Belakang Maqam Ibrahim Karena Kur'annya Wattakhidu Mim Maqam Ibrahim Musalah Jadikan Di Belakang Maqam Ibrahim Itu Tempat Solat Kalau Bisa Kalau Nggak Bisa Ya Di Hijir Ismail Kalau Di Hijir Ismail Semeter Setengah Dari Ka'bahnya Biar Solatnya Di Dalam Ka'bah Solatnya Di Dalam Ka'bah Itu Namanya Hatim Dalam Ka'bah Jadi Ka'bah Itu Dulunya 14 Meter Cuman Karena Kurang Biaya Dibangunlah 12 Meter Oleh Orang Kafir Kures Tidak Seperti Nabi Ibrahim Dulu Sisa 2 Meter Ada Hikmah Buat Kita Bisa Solat Di Dalam Ka'bah Yaitu 2 Meter Dari Ka'bah Di Hijir Ismail Kalau Solatnya Disitu Kita Sama Dengan Solat Di Dalam Ka'bah Kalau Nggak Bisa Lurus Dengan Bab Ka'bah Yang mana Aja Yang penting Di Masjid Solat Solat Sunnah Tawaf Tawaf Solat Sunnah Doa Rok Makanya Doa Tawaf Sesudah 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 Tawaf Macem-macem Mengikuti Tempat Dimana Dia Diri Ketika Dirinya Dia Di Multazam Nanti Doanya Diatur Doa Dilurus Multazam Dirinya Di Pintu Ka'bah Doanya Diatur Begitu Biasanya Begitu Dalam Tuntunan Dikir Dikir Menasiknya Tapi Intinya Solat Sunnah Tawaf Yakni Solat Sunnah Sesudah Selesai Tawaf Beres Tawaf Sunnah Bagusnya Tiap Tujuh Solat Tawaf Andai Enggak Enggak Apa-apa Udah Tujuh Enggak Solat Motor Lagi Niat Baru Tujuh Lagi Ntar Aja Udah Kelar Semuanya Umanya Pengen Tujuh Kali Tawaf Beri Tujuh Kali Tujuh Empat Sembilan Putaran Baru Tawaf Boleh Tapi Yang Paling Tinggi Pertujuh Solat Pertujuh Solat Dan Pertujuh Solat Itu Adalah Yang Paling Tinggi Yang Paling Tinggi Ganjarannya Mana Lagi Solat Sunnah Itu Warok Atat Tahiyyati Dan Solat Namanya Solat Tahiyatul Masjid Tahiyatul Masjid Jadi Tahiyat Ini Penghormatan Itu Dalam Islam Banyak Banyak Penghormatan Kalaulah Penghormatan Kepada Ka'bah Namanya Tahiyatul Ka'bah Itu Adalah Tawaf Maka Bagi Orang Yang Haji Ifrat Maka Dia Nggak Ada Kewajibannya Karena Abis Niat Ihram Adalah Dia Kudu Nantinya Itu Wukuf Maka Dia Disuruh Tawaf Kudu Sunat Doang Karena Penghormatan Baitullah Cuman Mengikut Abis Tawaf Kudu Boleh Dia Ngerjain Sa'ir Kudu Boleh Begitu Jadi Penghormatan Kepada Baitullah Namanya Tawaf Maka Orang Indonesia Kalau Dia Mengerti Bukan Banyakin Tahajud Di Baitullah Bukan Banyakin Baca Quran Bukan Banyakin Tasbeh Tapi Banyakin Tawaf Kalau Dia Mengerti Banyakin Tawaf Kenapa Karena Tawaf Mah Nggak Bisa Dilakukan Di Kita Punya Kampung Kalau Baca Quran Bisa Tahajud Di Kampung Kita Bisa Begitu Tikir Di Kampung Kita Bisa Begitu Tapi Jangan Coba Coba Muterin Al-Anwar Bengok Sampai Tujuh Kali Bacalah Baik Allah Malah Baik Masih Begitu Pasti Dikata PA Begitu Kalau Sampai Begitu PA Tawaf Yang Banyakin Tawaf Ganjarannya Besar Banyakin Tawaf Begitu Begitu Apalagi Kalau Sampai Banyakin Umrah Lebih Gitu Lagi Tawaf Di Tanah Haram Namanya Ikhram Setiap Kita Masuk Tanah Haram Mekah Ikhram Sebagai Bentuk Penghormatan Penghormatan Di Mina Adalah Lontar Jamru Akoba Kalau Kita Nyampe Mina Nyampe Mina Begitu Setelah Masuk Tenda Jangan Ngapa Ngapain Tanggal 10 Dulhijjah Langsung Lontar Jangan Entar Aja Boleh Entar Kurang Penghormatan Namanya Tahiyyatu Mina Jadi Penghormatan Mina Adalah Melontar Jamru Akob Ma'akobah Itu Namanya Penghormatan Di Mina Begitu Kalau Penghormatan Di Arofa Ya Wukuf Begitu Begitu Itu Namanya Penghormatan Penghormatan Sesama Muslim Salam Assalamualaikum Itu Namanya Tahiyyatul Muslim Kalau Di Baytullah Di Masjid Penghormatannya Salah Jadi Kalau Kita Ini Paling Minim Saya Berharap Teman Teman Majelis Ini Paling Minim Setiap Kita Masuk Masjid Empat Yang Harus Dikeryakan Oleh Kita Empat Setiap Masuk Masjid Empat Jangan Enggak Biar Kita Berkah Hidupnya Empat Yang Pertama Tentu Kita Masuk Kaki Kanan Itu Normal Masuk Kaki Kanan Itu Diupayakan Betul Ingat Ingat Kakinya Harus Dilatih Gitu Doa Doa Masuk Masjid Yang Itu Perlu Jangan Enggak Setiap Masuk Masjid Minta Rahmat Tentu Diawal Masjolawat Itu Diantara Diantaranya Enggak Pakai Salawat Itu Enggak Apa Tapi Bagus Dengan Salawat Tentu Biasanya Suka Ditulis Salawat Dulu Sebelum Doa Itu Intinya Doa Masuk Masjid Ketiga Niat Yang Tikaf Jangan Ape Enggak Niat Yang Tikaf Ini Nomor Tiga Kudu Niat Pasang Di Atinya Aku Niat Yang Tikaf Enggak Punya Wudu Enggak Apa Yang Tikaf Ini Jadi Enggak Mesti Punya Wudu Gitu Kudu Niat Yang Tikaf Jangan Ape Enggak Ganjarannya Gede Masjid Berkata Semenit Gitu Ini Jangan Ape Enggak Keempat Kalau lah Kita Punya Wudu Ya Solat Sunnah Tahiyatul Masjid Solat Sunnah Tahiyatul Masjid Kalau Punya Wudu Dan Kalau Memungkinkan Kalau Tidak Memungkinkan Di Masjidnya Sudah Mulai Pengajian Kita Enggak Mungkin Solat Dulu Ketinggalan Ngaji Subhanallah Alhamdulillah Walahilaha Ilhan Allah Wallahu Subhanallah Alhamdulillah Walahilaha Ilhan Wallahu Subhanallah Wall함 Dulilah Walahilaha Ilhan Wallah Subhanallah Wallah Wallah Walahilaha Formula Empat Ini Sama Dapat Ganjaran Titel Masjid Dua Rok Ganjanya Sama Begitu Sama, begitu Daripada saudara ngerjain Tahitul Masjid, mana ngerjain depan guru Lagi-lagi ngajak, kan gurunya berhenti Begitu depannya Udah aja baca itu aja Kok enggak Tahitul Masjid, ngerti Itu begitu Empat ini jangan sampai enggak Masuk masjid Jadi kalau bisa tahiyat, kalau enggak bisa Baca bakliat tersoleh Empat kali Itu pokok, setiap masuk masjid Biar berkah Itu kayak begitu, ini penting Nah, tahiyatul masjid itu Berapa rokaat Minimal dua Boleh lebih dari dua Boleh, Imam Ghazali Menyuruh Tahitul Masjid, silahkan lebih dari dua Dengan catatan Satu kali tersahud Satu kali Tersahud, jadi biar anda empat Tersahudnya sekali Imam Ghazali empat Bahkan Tahiyatul Masjid Imam Ghazali ini Kalau ngomongin duit Itu Paling banyak duitnya Kalau kita ngerjain Tahiyatul Masjidnya Apa yang Imam Ghazali Ajarkan Utang segede gunung aja Allah beresin Sampai Sampai akar-karnya Tapi biasanya Diamalkan oleh ulama-ulama Kalau Jumat saja Jumat Jadi Tahiyatul Masjid Imam Ghazali itu Empat Empat Dengan satu Tersahud 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 Satu tersahud Diri 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 Diatur Nama Imam Ghazali dijelaskan Dalam kitabnya Yang kecil aja Bidayatul Hidayat Dijelaskan Nama Imam Ghazali Jadi Rekat pertamanya Suruh baca Kulhu 50 50 kali Gitu Dihitung gini Wang Ghazali Jadi tangan kirinya lipat Kalau 5 Ya 50 dah Rekat kedua Kulhu 50 Rekat ketiga Kulhu 50 Rekat keempat Kulhu 50 Begitu Itu Dijalanin Kayak begitu Jumat Tujuh Jumat Lihat aja Perkembangan kehidupannya Cuman pesen saya Jangan berangkat Jam tanggal 12 Begitu aja Pesen saya Itu Khotib udah pulang Dia masih Tahitul masjid aja Dia Ini berangkat Jangan begitu Berangkatnya Karena Dalam Perjalanannya Perlu waktu Satu jam Untuk ngerjain Ini aja Satu jam Tercepat itu 50 kali 50 kali 50 menit Tercepat Untuk ngerjain 50 Menit 200 betul Itu Luar biasa Luar biasa Maka doanya Pas Saat Dia duduk Dia terdua khutbah Allah Allah Marzuqni Salah Al-Qalbi Wal-Jasad Warizqan Halalan Wasi'an Fil-Balad Bain Al-Ahli Wal-Walad Min Ghairi Kad Din Wal-Anakad Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah Allah Assalamat Lam Yalit Walam Yulat Walam Yakull Lahu Fan Tuhan Kurniakan Kepadaku Sehat Rohani Sehat Jasmani sehat batin sehat lahir kurniakan juga kepada kami rezeki yang halal yang luas di negeri sendiri gak usah jadi TKI gitu jauh biar makan enak juga ini susah enak kalau negeri-negeri antara keluarga dan anak di keliling begitu jangan sampai pala jadi kaki kaki jadi pala dengan rahasia di balik surat al-ikhlas itu begitu tapi pas awarat-awaratnya itu emang begitu tapi pesan saya jangan tengah 12 sampai tengah 1 datangnya itu begitu solatnya di pinggirlah biar gak dijodokin orang solat apa lama ini kalau orang kita itu kalau ada yang ada ini udah langsung viral aja iya dikata alirannya beda begitu dikata padahal ada ajarannya tapi intinya masjid itu minimal 2 roh kanan baca suratnya langganan aja kuliah kulhu kalau Taitul Masjid karena sebabnya duluan bebas 24 jam kapan aja kita masuk masjid pada asar pada subuh kapan aja boleh Taitul Masjid bebas karena sebabnya duluan masuk dulu baru solat masuk dulu baru solat maka jam berapa aja kita mengerjakannya boleh boleh itu namanya Taitul Masjid boleh saja begitu namun dilihat kalau kemudian jamnya udah komat jangan 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 Taitul Masjid kalau udah mau komat lihat aja tinggal semenit gak keburu gak usah Taitul Masjid Taitul Masjid ini dikerjakannya sebelum duduk sebelum duduk setiap masuk masjid sebelum duduk kalau udah duduk gak ada karena nabinya bilang dalam hadisnya ida Bukhari itu ada nasar Bukhari ida dakhal ahadukumul masjid kata Nabi bila seorang kamu masuk telah masuk ke masjid namanya sebabnya duluan maka jangan duduk sebelum sholat dua rokaat kata Imam Ghazali minimalnya itu dua rokaat bukan harga mati kudu dua rokaat kudu sholat tahiyatul masjid ya yang yang berbeda hanya masjid haram karena masjid haram tahiyatnya bukan apa namanya tahiyatul masjid tapi adalah to'af tahiyatul masjid ini saudara adalah masuk kategorinya sholat sunnah gairu maksud jadi sehingga tahiyatul masjid bisa digabung dengan sholat qobliya itu namanya cerdas ya masuk masjid kita langsung saja saya sholat sunnah qobliya dohor dua rokaat dan tahiyatul masjid menghadap ribat salam duduk temannya masih bangun lagi baru qobliya dohor loh loh kok dua doang biar kata gua dua sama main tempat gua udah ngaji orang udah ngaji itu begitu enak orang udah ngaji begitu enak wainamalikullimri'in manawa nawaknya sholatin dapetnya sholatin gajarannya begitu dan bisa juga dengan ibadah fardu artinya ketika kita udah masuk udah komat udah itu udah mewakili wang nabinya jangan sampai duduk sebelum sholat apa apa aja gitu gak mesti kemudian sholat pokoknya sholat kalau kemudian udah komat udah aja jadi hasil dengan ibadah fardu jadi dengan sunnah yang lain jadi jadi begitu boleh boleh aja begitu digabung aja syukur wudhu qobliya waduh three in one udah dihapus ganjil genap three in one jadi agama tuh gak kaku gak kaku boleh boleh silahkan saja silahkan begitu setiap kita masuk masjid sholat sunat al-masjid kita masuk masjid kita udah keluar inailahi handphone handphone sholat lagi ya kan masuk masjid masalahnya sholat dulu jangan ambil handphone udah sholat baru ambil handphone handphone keluar ini deh kacamata balik lagi sholat lagi pokoknya setiap masuk masjid begitu kayak begitu bagaimana kalau merebot merebot paling banyak ganjarannya karena dia kebar masuk keluar masuk kalau dia merebot begitu itu tanya masjid begitu dua rokaat boleh lebih dari dua rokaat boleh boleh begitu yang penting satu kali tasah tasahut satu kali tasahut itu begitu boleh saja boleh saja kalau sudah duduk bagaimana kalau sudah duduk udah hilang ganjarannya udah hilang kalau udah duduk mudah-mudah kadangan duduk begitu kadangan duduk udah gak ada lagi itu namanya tahiyat masjid begitu udah pernah belum tetuh menjadi empat rokaat dengan kulu itu cobain biar pernah begitu biar pernah sejam dah sejam beneran sejam begitu sejam begitu apa gak apa-apa bagus yang penting gak apa-apa kan dakwah namanya dakwah gak apa-apa begitu ganjarannya besar rizki luas luas rizkinya begitu yang heran berangkatnya jam sembilan itu yang jadi heran tumben ini kayaknya mekasin gitu bahasa betawinya mekasin ya kan iya menghabisin dikata begitu dikata padahal ajaran daripada ajaran Nabi Yuna Muhammad salallahu alaihi wassalam memang begitu kalau ajar udah mati udah gak dipakai jadi masalah kalau di Mekah enak disini kita di pinggir lah kalau ngerjahit jangan di tengah di pinggir jadi gak begitu banyak dilihat orang kalau di pinggir itu begitu title masjid kalau musholah gak ada gak ada maka musholah itu disebutnya langgar begitu apa tuh langgar apa-apa yang di masjid disuruh disitu boleh dilanggar gitu kalau di masjid dia sholat kalau disitu ya kagak duduk aja musholah enggak 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 ada tahiyatul musholah enggak ada apalagi tahiyatul besmin gitu kalau Jumat kan suka di besmin tuh begitu sholatnya di besmin begitu itu dia disolat aja tapi itu tahiyatul masjid yang kagak-kagak ini besmin mobil aja lewati ini mobil lewati gitu entar juga tikernya diangkat ini namanya tahiyatul besmin gak usah duduk aja kita harus paham ini masjid apa bukan ini begitu kita harus tahu harus tahu begitu kadang jadi masjidnya aja bukan kata ini cuma karena dipakai Jumat doang di sepat mesjid padahal dari yang punya juga gak ngewakafin juga kagak begitu entar juga kalau manajemen diganti di geser jadi disitu kurang cocok ke samping aja geser lagi bukan masjid juga masjid itu mau bikin gara-gara aja itu ide sebagian orangnya aja bukan dari dia wakafin juga enggak begitu kalau wakafin enggak boleh dijual yang itu tuh kan enggak mungkin begitu juga enggak begitu kemudian suma sunnatul wudhu kemudian solat syukur wudhu begitu itulah yang kemudian dipakai oleh Sayyidina Bilal bin Nabi Rabah kata Nabi Bilal apa anda punya amalan sebab sebab saya ini denger suara ketoprak ketoprak sendalmu di surga waktu jadi suara ente ada apa Bilal kata Bilal apa ya enggak ada yang saya kerjakan Nabi jadi saya setelah habis wudhu solat setelah habis wudhu solat orang kita sebut solat syukur wudhu habis wudhu solat sunah wudhu bagaimana masuk masjid kalau jadi kita solat sunah taitul masjid dulu syukur wudhu masih masuk masih syukur wudhu bahkan dalam koldo ibnya sampai belum batal begitu masih ada ajarannya syukur wudhu begitu tapi dalam yang mutamat selama belum lama jaraknya jadi kalau kita ingin banyakkan solat taitul masjid syukur wudhu qobliyah begitu baru kalau sampai kita kayak begitu kayaknya sudah surga duluan begitu tapi yang lebih cerdas digabung memuanya akun syukur wudhu taitul masjid namanya 3 in 1 sekali kerjaan 3 ganjaran itu namanya udah ngaji begitu sebab solat syukur wudhu begitu habis wudhu dipakai solat habis wudhu pakai solat solat sunah wudhu begitu solat sunah wudhu ini ganjarannya besar ganjarannya amat besar sekali bagaimana kalau kita junub maka kalau kita junub ada nambah bukan kata syukur wudhu namanya syukur mandi begitu orang wudhu aja diajarin apalagi mandi begitu jadi sehingga solat sunahnya saya sudah mandi junub udah ini kita solat saya solat sunah sebagai syukur daripada mandi hadas besar begitu dua rakat kuluhna Allah ta'ala bacanya kuliah 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 itu begitu dalam fiqh kayak begitu namanya syukur tapi wudhu dulu jangan habis mandi gagak wudhu juga lalu solat ini enggak bener begitu habis pegang kemaluan dia batal wudhunya solat bermasalah nanti intinya solat syukur wudhu ini diajarkan oleh agama tapi solatnya gairu maksudah artikori maksudah solat yang gairu maksudah bakal include dengan solat solat yang lain bisa include solat yang gairu maksudah itu bisa include kayak contoh awabi apa begitu bandah maghrib digabung sama hibdul iman digabung sama solat tasbih kelemacem jadi aja karena solatnya gairu maksudah sunnahnya ini rentetan rentetan daripada solat solat sunnah begitu saudara jadi tinggal kita kerjakan sebagai bentuk mengamalkan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam segini aja dulu dah saya gak mau banyak-banyak sebelumnya mampu ingat kita baca fatihah untuk khusus Bang Haji Nizar mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah dengan segera dan sempurna dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesabaran dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan sebab dengan sakit itu diampuni segala kesalahannya dan ditinggikan darajatnya di sisi Allah amin al-fatihah ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau diluarnya sebelum doa silahkan iya tahiyah jadi kalau dia posisinya sudah sholat asar sebelumnya maka dia hanya diizinkan tahiyatul masjid saja yang boleh ketika masuk masjid mikot begitu tapi kalau pengen supaya tidak ribut dengan jamaahnya kalau kita mimpin kalau yang saya kerjakan dalam amalia kehidupan saya saya tidak mau ngerjakan sholatnya di Nabawi jadi Nabawinya enggak anggap dia dohor kita berangkat jam 1 atau jam 2 udah kita enggak usah dohor ntar aja jam matahir dohornya di di apa di di Birali begitu biar dia ngerjain sholat sunaihram kalau ditinggalin nanti pulang di kampung enggak sholat sunaihram nanti umroh ente kagak sah ini jadi berpikiran di kata-kata begitu tuh dia gak bisa jawab jadi salah lagi sian sayang orang-orang jadi intinya kalau kemudian kita sudah sholat sunai oh sholat asar jangan tahiyyatul jangan ikhram tapi tahiyyatul masjid saja di Birali kalau masuk kalau masuk ke raudah iya bagaimana kalau kita masuk ke raudah ternyata bandah asar apa yang kita harus lakukan dengan bandah asar yang paling pokok satu tahiyatul masjid yang banyak aja masjid kan gak mesti dua rokaan empat bisa begitu atau kita mau dua rokaan dua rokaan kodok ya silahkan kalau kita mau kodok begitu nabi juga tahu nih marah-marah gak kodok karang aja kodok kata nabinya begitu kata nabinya kan nabi di sampingnya liatin tuh umat kayak begitu tuh kata nabi biasanya yang cerdas itu begini biasanya ketika tahu jadwalnya asar dia gak mau sholat asar dia gak mau dia bisikin temannya kita asarnya nanti aja asarnya jadi dia lihat dari jam yang ada dia sholat sholat mulu habis itu baru sholat asar dia sholat asar dia masuk keburu ini jam segini akhirnya dia sholat asar sama temannya itu namanya yang penting kan sebelum sholat asar dia ya ini teknis namanya teknis biasanya ada juga begini pada prakteknya begini yang kita juga sering mempraktekkan artinya ya paling taytul masjid dua rokaan kalau saya tuh biasanya begitu karena beberapa kali ya masuk ke rodoh itu kalau bahasa kasar walaupun gak ada tasar ya lolos aja lah kira-kira begitu jadi lolos aja jadi akhirnya nih lolos lagi kata kita ya udah masuk taytul masjid ya karena kita harus pura-pura sholat ya pura-pura juga sih gak tau nih pura-pura mama nabi apa pura-pura am askar ini akhirnya sujud aja pula sujud gak gesot juga kagas sebetulnya hanya doa aja lagi sujud itu gak gede omel itu sebetulnya itu begitu tapi keseringan gak taytul masjid aja yang banyak itu aja lah sujudnya begitu itu kayak begitu jadi bisa aja kodoh boleh saja kita kodoh silahkan karena kodoh masih boleh walaupun bandasar kalau kita memang punya kodoh tapi kalau gak kan gak begitu silahkan saja intinya bandasar di Madinah beda dengan Mekah kita harus yang difahami itu begitu emang udah direpot mana jam buat Indonesia asar mulut dikasihnya repot juga sama kita begitu repot sekali ini yang menjadi kendala jadi kita harus memahami betul supaya jangan sampai kita masuk kodoh pada akhirnya kita melanggar ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi sendiri jadi bagaimana kita pinter mensiasatilah kurang lebih begitu Allah Allah oh dikodohnya pagi silahkan baik boleh ya Nabi begitu jadi kalau kita punya wirid jangan sampai wiridan itu keberkahannya hilang kudu dikodoh iya gitu siangnya jadi umumnya jam 8 gak apa-apa dikodoh aja jam 8 begitu yang 4 rokaat itu untuk apa untuk tidak mengulang dari awal jadi begini gambarannya kayak listrik aja sama bukan karena bunyi bukan jadi kalau listrik itu kemudian kita gak gak dibayar lalu kemudian dicabut meteran itu masang baru mahal karena kita disebutnya masang baru tapi kalau kita tunggakan itu kita bayar maka kita berlanjut gak meterannya nomornya dari lanjutan kalau udah 15 ribu jadi 15 ribu begitu nah gambaran itu buat kita wiridan seperti tahajud yang Bapak kita sampaikan kalau Bapak udah tahajud biar gampang 20 tahun gak putus kemudian peres sekali karena satu dan hal anggapnya kesiangan atau apa saja kita kodoh siang kalau gak dikodoh besok malam tahajud itu bukan udah 20 tahun baru satu yang 20 tahun hilang itu begitu jadi itu karena masang baru masalahnya kalau masang baru dari nol lagi gitu maka supaya tidak dari nol lagi kodohin begitu kodohin apa aja dah wiridan tuh kalau gak dikodohin itu baru seperti bacaratib kita udah jalan berapa 40 hari putus satu hari gak dikodoh itu baru satu lagi bukan 41 satu enggak jadi satu lagi satu lagi karena putus jadi supaya tidak ada begitu maka sunat wiridan itu dikodoh begitu iya jam 8 gak apa-apa kodoh saja bagus kurang lebih jam ini iya cuman bacanya pelan karena siang gitu Allah alam iya baik jadi kita harus fahami dulu mana masjid mana luar area masjid begitu artinya kita harus fahami mana sih batas wakafnya itu yang paling pokok itu yang namanya masjid jadi bukan bangunan tapi batas wakaf kan bisa aja wakaf itu gak belum ada bangunannya begitu belum ada bangunannya jadi umpama ada orang wakaf bilang begini saya wakaf tanah ini seluas 500 meter buat masjid maka dimananya saja dari 500 meter itu sah tahiyatul masjid karena dia wakafnya masjid begitu kecuali saya wakaf 500 meter untuk masjid dan fasilitas masjid maka dilihat mana masjidnya mana fasilitas masjidnya kayak area parkir dan segalanya maka dilihat daripada itu jadi itu area itu masuk bagian masjid ataukah fasilitas masjid begitu kalau masuk wakaf masjid maka dengan sendirinya itu sah untuk tahiyatul masjidnya sah untuk i'atikafnya itu begitu dan haram bikin tempat kencingnya karena masjid masjid gak boleh buat kencing begitu gak boleh makanya kita kalau orang mau wakaf harus tahu wakaf ini jangan kita asal ngomong aja jadi repot kalau wakaf 500 meter buat masjid semuanya masjid buat tempat kencing aja dosa tempat kencing namanya kencingin masjid dosa dia itu kita harus memahami ini kajiannya pada bagian-bagian wakaf ini di fatul mu'innya itu aturannya begitu oleh karena itu area ini apakah masuk bagian masjid ataukah hanya fasilitas begitu kalau dia fasilitas bukan masjid ini sehingga gak jadi itu bukan bukan iya bukan bukan masjid tapi kalau pinggiran bukan emper ya teras apa emper sebetulnya orang Jakarta teras teras itu masih masuk sebagai masjid jadi hari mul masjid itu kalmasjid begitu teras ya kadang kesampingan masjid kan kayak ini masjid ada jendela ada sampingnya itu 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 masuk itu biasanya batas untuk ngukur jatuhnya air dari atas supaya ini masih bisa dimanfaatkan itu begitu dilihat saja mana batas masjidnya mana bukan kalau bakal ragu gak usah begitu yang bakal ragu kayaknya ini bukan begitu begitu apalagi Jumatan berkali Al-Anwar sampai jalan-jalanan begitu ya ya jangan taitul masjid juga dah soat syukur buduk soat hajat kalau yang di jalanan begitu kita harus dilihat lah intinya kita yang kita yang lebih tahu adalah pribadi orangnya kita-kita begitu inilah yang kita disuruh untuk belajar agar semua kita tahu mana batasannya mana bukan ini yang paling penting Allah voila sudah Tidak.